Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang berlokasi di desa Karanglayung, kejamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kini setiap harinya disibukan dengan banyaknya pesanan. Pengrajin sandal dan sepatu Alfad Nur Ihsan mengatakan, sejak pertama kali dirinya membuka usaha di tahun 2019, awalnya hanya memperkerjakan beberapa orang saja, dan sekarang sudah mempunyai 24 orang pekerja. Pada saat awal pandemi COVID-19 mewabah, sebagian pekerjanya banyak yang dirumahkan, namun kini mulai menggeliat kembali. Alfad Nur Ihsan mengimbuhkan, di masa pandemi seperti saat ini, permintaan produk buatannya meningkat signifikan, bahkan membuat kewalahan memenuhi orderan. Kita mulai dari Februari 2019 sampai sekarang, awalnya hanya sedikit orang, tapi kita mulai memperbanyak orang. Kalau pemasarannya gimana? Pemasarannya kita punya toko sendiri, jadi ada outlet sendiri, tadinya kita ada di 12 kota di Jawa Barat, termasuk Tasik, Subang, Sumedang terutama, karena pertama kita mulai buka toko itu di Sumedang, sampai akhirnya kita buka produksi sendiri. Untuk pemasaran dirinya mempunyai outlet sendiri, bahkan pembuatan sandal pun tidak hanya di Sumedang, tetapi ada di 12 kota di Jawa Barat seperti Tasik dan Subang. Pembukaan tempat produksi dan tempat pemasaran di kota lain, salah satu tujuannya yakni untuk optimalisasi layanan dan memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi.